Bicara mengenai perkembangan digital dan juga perubahan teknologi memang telah merubah kebiasaan masyarakat sehari-hari dan ini juga termaksud dalam mengkonsumsi berita dan informasi. Berita dalam genggamaan setiap saat dan dimana saja adalah tren yang tidak dapat dihindari apalagi diabaikan. Kemudahan akses dalam mendapatkan berita dan juga informasi kini telah menjadi tuntutan dari masyarakat digital. Bukan begitu adik-adik? Ya, dan perkembangan ini namun tentunya juga menghadirkan tantangan tersendiri, membanjirnya berita palsu, hoax, misinformasi dan disinformasi di tengah masyarakat. Bapak-Ibu sekalian sebagai ITR kami untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi dan berita yang kredibel dan juga bermutu dan juga berwarna, medkom.id sebagai portal berita dan video atau news video portal, bagian dari jejaring media grup news, menggagas portal berita Jawa Timur kliks.id yang nanti juga akan diikuti dengan peluncuran portal berita lainnya. Yang perdana di Jawa Timur karena memang signifikansinya yang luar biasa dalam kancah politik dan ekonomi nasional, belum lagi kita bicara mengenai kekayaan budaya dan juga alamnya. Sehingga menjadikan provinsi Jawa Timur ini lumbung berita dan informasi yang kaya dan juga dicari. Dan komitmen kami Bapak-Ibu sekalian adalah untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat Jawa Timur, karena kami percaya berita daerah atau regional news akan semakin memperkaya hasanah berita nasional, dan ini juga mengikuti tren pembaca berita di daerah yang juga semakin lokal. Nah, sebagai wujud nyata dari hal ini khas Jawa Timur beberapa kanal di kliks.id menggunakan istilah lokal seperti cangkruk, gibol, dan juga dulur untuk menghadirkan berita-berita terkini dari dunia politik, ekonomi, olahraga hingga gaya hidup. Dan seiring juga dengan transformasi digital, berita-berita yang disajikan tidak hanya nanti akan dalam bentuk teks dan video, tetapi juga grafis, teks dan foto maksud saya, tetapi juga grafis dan video, dan ujung-ujungnya nanti akan berupa live streaming juga. Jadi tentu saja Bapak-Ibu sekalian untuk menjadi portal rujukan di Jawa Timur, dibutuhkan konsistensi dan juga keteguhan dari kami untuk bekerja sebaik-baiknya, menyajikan konten yang bermanfaat dan juga dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih.